Maka ada anggaran tentang lingkungan hidup ini Kami di BLE Kehidupan Tengah-Tengah Bersama Rangkat dan bersama adik-adik mahasiswa Salah satunya tadi itu mungkin seperti jalan berlubang dan lain sebagainya Terus juga ketika malam bulan Ramadan ini banyaknya balapan liar disitu juga dan lain sebagainya Aliansi Mahasiswa Tanah Datar dan sejumlah organisasi kemahasiswaan melakukan aksi demonstrasi Di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar Senin 11 April 2022 Diketahui aksi demo 11 April ini digelar serentak di berbagai penjuru di Indonesia termasuk Tanah Datar Demo tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Aliansi Mahasiswa meminta anggota DPRD Tanah Datar untuk menyuarakan aspirasi mereka Yang kita ketahui 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar memiliki 3 mobil sampah saja 14 kecamatan sampah sudah banyak menumpuk di jalan-jalan Kita butuh apakah ada anggaran tentang lingkungan hidup ini atau memang anggaran untuk lingkungan hidup dikurangi atau bagaimana Sedikitnya ada 4 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksinya Yang pertama aliansi mahasiswa meminta DPRD Tanah Datar untuk membantu menghapus wacana terkait 3 periode Presiden Jokowi Serta wacana penundaan pemilu Kedua mahasiswa meminta stabilisasi harga minyak goreng, BBM serta PPN yang menaik akhir-akhir ini Yang ketiga mahasiswa juga menolak pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur Selain itu ada 2 tuntutan terkait Tanah Datar yang disampaikan mahasiswa Terkait percepatan perbaikan jalan lintas yang melalui Om Bilin hingga Pasar Batu Sangkar termasuk jalan menuju Sungai Tarap Selain itu mahasiswa juga menuntut percepatan penerangan lampu jalan di sejumlah titik di Tanah Datar Salah satunya tadi itu mungkin seperti jalan berlubang dan lain sebagainya Terus juga ketika malam bulan Ramadan ini banyaknya balapan liar di situ juga dan lain sebagainya Lampu merah juga termasuk Aksi berjalan cukup kondusif Di mana mahasiswa duduk bersama sejumlah anggota DPRD, Kapolres, dan sejumlah pimpinan lainnya Yang bergantian menyampaikan aspirasinya Menjawab tuntutan mahasiswa, anggota DPRD fraksi P3 Arianto mengatakan Akan memenuhi seluruh tuntutan jika hal tersebut termasuk kewenangan daerah Selain itu ada kewenangan dari Kabupaten Tanah Datar Dan ada kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar Kami DPRD, Kabupaten Tanah Datar, bersama rakyat dan bersama adik-adik mahasiswa Aksi demo diakhiri dengan penandatangan petisi oleh aliansi mahasiswa Tanah Datar Sejumlah anggota DPRD dan saksi lainnya yang berada di lokasi Dan meliputan Tanah Datar TV melaporkan Terima kasih telah menonton!